Pagi, Majelis Ulama Indonesia menilai produk obat-obatan yang menggunakan babi sebagai perantara tetap masuk dalam kategori haram. Di sisi lain, MUI berharap semua obat yang akan beredar di masyarakat harus disertifikasi dahulu oleh pihaknya. MUI menyebut dari 17 ribu obat yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan, kurang dari 100 jenis obat dipastikan bersertifikasi halal. Kondisi ini dianggap memprihatinkan karena mayoritas rakyat Indonesia merupakan umat muslim. Menurut MUI, keadaan darurat tidak bisa dijadikan alasan bagi umat Islam untuk terus mengkonsumsi obat-obatan berbahan enzim ataupun berperantara babi. Karenanya perlu dicari obat alternatif yang halal untuk masyarakat. Sementara MUI berharap pemerintah dan DPR bisa mewajibkan produsen obat melakukan sertifikasi produknya secara bertahap melalui undang-undang. Biaya sertifikasinya sendiri sebesar 1 hingga 5 juta rupiah. Bagaimana itu hanya menjadi katalisator, perantara, tidak ada di dalam obat yang kita konsumsi itu lagi unsur dari babi itu. Betul, tapi menurut kaedah Fikih ini, itu walaupun tidak terdeteksi itu tetap haram. Karena itu, apa namanya, apa namanya, liquid gitu loh, liquid. Kalau liquid itu sudah bercampur sedemingkan lupa diputar kayak apapun. Tetap.